Cara tamu, gue yang suruh nanya-nanya Dia nyata diem gitu Kalau nonton yang baru di post, dia diem Diem aja 98% Dia diem Oh itu fokusin lo Hei ngomong gak lu anjing Hai semua Hai semua Terus selalu merusak intro Kembali lagi bersama kami Tim kumpul malam Ada Gerard, Jaxli Gue dan Monica Gue udah handy Gue udah handy Sekarang lagi gak? Belum gue setting Kayak switch on, on, on gitu ya Kali ini tim kumpul malam Sedang berada di kediaman Step by step ID Step by step ID Yang sebentar lagi akan merilis MV Iya, numpang promo dong Boleh Boleh Kenalkan dulu, perkenalkan Oh, kenalin dulu Kenalin Aku Natya Aku Randy Kita dari channel Step by Step ID Step by Step ID itu apa sih? Apakah kalian Channel Youtube tadi udah Oh, salah Kalau saya apa sih yang kalian lakukan? Oh Oh Kan itu bridging Bridgingnya nanti kayak gitu Iya Kita penelusuran Oh salah ya? Boleh step by step misteri Biasanya sih kontennya Kita tentang dance ya Step by step itu karena kita suka ngasih tutorial dance Kayaknya namanya belajar step by step Untuk mengingatkan juga Kalau tidak ada yang instan Kalau mau apa-apa Semuanya harus dimulai dari belajar Langkah Langkah pertama Satu satu Step by step Gitu Gitu Dan Kayak member Kumal kan juga step by step Nemuin membernya kan? Tapi dia Enggak sih Indigo-nya instan ya? Iya, gue indigo-nya Kayak kopi ya? Jalur prestasi Jalur obral Jalur obral Jalur obral Jalur obral Iya Sebenernya Vilo ini kan lebih Apa? Kayak iblis dia kan? Jadi cepet ya? Cepet nempel Iya Eh makan-makan Sudah disediain Oh Kita udah kayak mau piala dunia Kayak udah mau nobar piala dunia ya? Tapi sebelum kita cepat lebih jauh Kevinnya tidak bisa hadir Karena pengurangan kerja Seperti biasa Kevin Sangat-sangat Very-very busy Tau busy? Tau Berisi Berisi Bukankah? Bisi gitu ya Tolong dibenerin dong Kalau orang gak joke Kalau orang play set on Tolong dibenerin ya Biar ini Yuk lanjut Gitu Loh kok gitu sih? Kok gue yang gitu? Salah Salah Dia ambil gitu 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 Iya Internaktif dong lu Ini kan channel-channel lu Anjing Lu selalu diem Anjing Oh Padahal step by step gimana? Kegiatannya apa? Kan? Bisa aja Dijing dulu ya Kita lagi Mempersiapkan Music video pertama kita Single Korea? Indonesia? Indonesia Rusia lah Pas minggu dari sekarang Lirisnya Tanggal 28 28 Mei Eh ini rilisnya kapan ya? Tayangnya kapan videonya? Belum tau ya? Belum tau Tergantung mood ya Nanti malam ya? Kalau masalah Besok pagi Besok pagi Langsung aja Langsung aja Oke Oh berarti tayangnya 28 Mei Jam 7 malam Tonton ya guys Tapi siapa tau kan yang nonton Ini kan penggemar horror Nah siapa tau kalian bisa lihat tuh di video Siapa tau ada yang Tadi ngedan di belakang Oh iya Oh iya Yang sama-sama tiba-tiba Perasaan Natya Randy Nanti tiba-tiba ada loh Nggak apa-apa Biar Vira Biar dibahas di channel ini lagi Udah Horror MV Nggak apa-apa Oke sekarang kita mau dari serius Natya Natya Kok kayak rupi lah Serius Serius Apa? Nanti tinggal di apartemen ini udah berapa lama? Eh berapa lama ya? Dua tahun ya? Dua tahun lebih Dua tahun lebih Oke Sebelum kita dengar dari Cerita Nakishina Kita akan mendengar Analisa dulu dari Orang-orang yang Bekopeten di bidangnya Iya Mereka adalah Jasa ini Apa? Selang apa? Selang Apa? Jasa ledeng Jasa ledeng Ledeng Jasa ledeng Mereka adalah tukang ledeng Gimana menurut kamu Saluran pipa di apartemen ini? Philo Yang Indonesia lo marah loh Tidak kemakan Tidak kemakan Harusnya boleh pake ke Monica aja Tidak kemakan Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Masa Tidak kalau Philo soalnya Dari tadi dibilang Cukup bising Dan cukup terrasta kanannya Ini serius Iya Ini udah mulai Betul-betul Philo tuh udah Tentunya dua-dua kali kan kesini Yang pertama Kita juga collab ya Iya Dan aku sempet nanya Waktu itu Siang waktu itu ya Siangnya gak seserem ini Udah sempet nanya juga Nah aku mau tanya ke Philo Dari waktu itu Makin bising atau makin sepi? Kayaknya memang dari dulu sampe sekarang berising Oh sama ya Sama Dan bedanya kan Karena saat itu masih siang Jadi gak begitu terasa kan Ya dari awal tuh gue langsung ngerasa Oh ini ada yang aneh nih disini Entah karena memang umur gedungnya K Atau karena ada yang kosong K Atau gimana Betul Jadi itu dari awal memang udah terasa sih Karena dengungnya kenceng Jadi dengungnya itu kayak tekanan energinya Yang ngebedain entah itu jumlah mereka Atau kuat temannya mereka Oke Tapi tuh tadi bener ini apartemen tua ya Ini kalo gak salah apartemen pertama di Jakarta ya? Hah? Salah satu Di daerah Jakarta Pusat Oh Iya kalo misalnya kalian liat gedungnya dari luar tua kan Gitu Tadi juga mau masuk lobinya tuh Kayak mau masuk ke UGD gitu ya Iya 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 Masuk ke rumah sakit gitu Iya Kita gak boleh nyebut kan soalnya Gak boleh Gak boleh Pokoknya gitu deh Kayak misalnya fasilitas-fasilitasnya juga Keliatan kayak Tua Biasa aja Minumlah Presti Teng yang menyegarkan Tenggur Rekan Tenggur Rekan Tenggur Rekan Tenggur Rekan Ayo Presti Kempen-kempen Ayo Vilo bisa kempen Natia kita semua bisa kempen Lagi ini ya Lagi ini ya Lagi promo ada promo Yuk Oh gitu Dikirakan kamu Iya Kira-kira kamu ini Kira-kira kamu ini Ngelaya kaget Oh gitu Yang lu rasakan disimangat Kalo Monika ada gak Aku merasa nih Boleh disebut dimananya gak? Oh langsung nih Eh bentar Monik terakhir Oh Monik terakhir Oke Betul-betul Gue jelasin lu ke step-step idea Apa tuh? Kalo Monik melihatnya dengan mata telanjang Kalo gue melihatnya harus telanjang Kalo gue melihatnya harus telanjang Gila Gila Jangan lama ya Sampai Monik ya Masuk gue gak mau syuting Mon kita masih panjang perjalanan Yang ketiga tuh Aku gak enak badan gitu Ngeliat ini soalnya tadi Takut Gak takutnya Laki gue langsung kayak Kamu gak usah dapet Nah Mau merik Kedepannya kalo syuting Mungkin ada Monik Gak ada gue Oke Oke Terus Kalo Jaks dulu Kalo lu gimana Jaks? Ngerasain tekanannya Kayak Mungkin karena ketanya juga dateng Mereka tau ya? Mereka tau Dan Pengen berinteraksi sih kalo lu ngerasa Mereka Jadi Mereka tuh bisa mensensi siapa yang bisa Jadi kalo ada yang bisa Mereka pengen Berkomunikasi Gitu Sebenernya yang buat lebih mencolok Dari pada waktu itu Gue dateng kesini adalah Karena waktu itu kan gue sendiri Yang Bisa Sekarang Tiga kan Ditambal dulu kan Yang Geral Yang sekarang agak-agak sensi juga kan Jadi mereka kayak Bertanya-tanya Ini mau ngapain? Mereka yang gue denger ini Dengumnya kenceng banget Pas baru masuk tuh Kalo beli jujur tadi Gue migren Migren Pusing sebelah Lair berat gitu kan Itu Tadi kita bisa makan tepanyaki gitu Tapi beda-beda Pas baru Pas baru masuk sini Mungkin tadi kenapa gue minta Tolong buat Matiin suara air Karena gue mau denger lebih jelas Oke Dari Mau nikah? Yang Boleh 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 Dari luar belakang Mas dulu Jangan-jangan di gedungnya dulu Oke Tadi kita dateng dari gedung Dari koridor Gitu-gitu Kalo dari luar gedung tempat kita parkir Kita parkir langsung Sebelahnya tuh kan kaca-kaca banyak Gitu kan Oh iya Yang gue lihat disitu udah ada Yang dadah-dadah Dari lantai berapa Gue gak gitu Miss Unipers Iya iya Kayaknya nyapa lu deh Kalo gitu Sudah biasa Gak bisa gitu Kembali ke Monica Dadah-dadah Oke Pas kita masuk tuh Di rumah sakit Kayaknya ada sih sesuatu di situ Di lobi Iya Gue yang lobi gak gitu Merhatiin sih Cuman kalo disini gue mau nanya Suka berisik di depan gak sih? Di depan sini Di depan sini Di sini Iya Koridor Koridor Iya Suka kayak ada yang lewat Obo suka ribut Kadang Kita sih gak denger Cuman kalo misalkan Obo Anjing kita Kalo misalkan ada yang lewat Di depan Kadang suka gonggong Tapi malem-malem tuh Kitanya gak denger Tapi obonya gonggong Iya Jadi Kita sampe ditegor sama Tetangga Eh tetangga Tetangga gak sih namanya? Unit di bawah kita Unit di bawah kita Karena Kan Ya orang udah tua Jadi kalo denger anjing gonggong Sensitif kan Jadi gak bisa tidur Nah Obo tuh awalnya kita taruh di depan Buat ngejaga Tapi Dia itu suka gonggong Tiba-tiba terus pas kita lihat Gak ada orang Tapi gonggong Gonggongnya tuh ribut gitu Gak ada orang Tapi gak ada Aku cek gak ada Dua kali gak ada Pasti tinggalnya bener Itu Raka kali Itu Raka kali Kan pertanda kalo ada orang datang Ubu gemuk Besoknya kita langsung datengin Tuh anjingnya ribut banget Kemarin saya gak bisa tidur Pernyata buat yang gak tau Raka itu Yang tinggal sama kanak Iya editor aku yang tinggal disini juga Jadi ini semi kantor gitu Nama pajanya Raka ini Raka titi tata Ibu si bitch Ayo mon Ayo mon Biasakan mon Biasakan mon Biasakan mon Bisa iyo mon Gue di mobil loh Disini kayak gitu guys Lagu kebiasaan kita Biasakan mon Lalu lu pas interview gue ya Lu harusnya kasih tau dulu Jadi gue langsung Langsung tertekan untuk belajar ya Kalo ga gue mikir-mikir lagi Mau ikut gak sih Mau ikut kesegitu loh C'mon out By the way Kita lanjut ke Monika 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 Gitu tadi penjawabannya adalah Iya Karena Ada alarmnya Ada alarm Obo anjing aku Kalo yang aku Ngerasain di depan tuh Ada Yang suka lari lari Mungkin ya Anak kecil Anak kecil Lu liat Di koridor ya Di koridor depan Tapi untungnya dia gak Bukan koridor yang lurus Total gitu loh Maksudnya sih Kotak kan Iya rada kotak Ada yang pernah rasa kayak Ditabrak gak tembok Enggak sih Enggak Enggak kita sih enggak Bentar Nih bentar Raka lagi Raka lagi jadinya kan Raka Nanti Raka undang aja dia masuk Raka masuk aja Cerita ya Cerita aja lah Raka Soalnya Raka suka main game Ape malem Nah mari kita tanya Oke Yang hampir suka gak tidur tiap hari Kamu pernah ngedenger apa gak? Setarnya gitu Oke tertinggal di sini Sendiri Apa yang kamu denger? Bakbuk Bakbuk gitu ya? Ya kiranya Kalau mau bareng itu kan Mungkin malam-malam Terus? Terus lampu mati Itu ternyata ada orang Lampu mati Lampu Terus kita mati di depan Kaya di sepek Gak ada orang Tapi ternyata ada orang Setelah ditelusuri Ada orang iseng Oh Tapi ternyata itu orang Tapi gak tau itu siapa Tapi gak tau itu siapa Merti gak? Soalnya pas kita Apain coba Strik gitu tiba-tiba Tapi gak ada Tapi ada Dia gak turut-tiba gak turut Jadi Jadi orang Jadi orang atau bukan? Bentuk orang Bentuknya orang Bentuknya orang Kayak bawa-bawa gitu Tungguin Tungguin mati Ngala-ngala Kamu tungguin disitu Tungguin depan pintu Pas mati Langsung buang pintu Orangnya gak? Maksudnya Nyeramatiin Nyeramatiin Kayak si Radit Gak Gak kayak gitu Tapi Cetrek Kan kita langsung mati Soalnya saklarnya bener-bener depan pintu kita itu Kanan dikit Terus Terus kan disitu ada Bolong gitu Buat ngeliat ke depan Keliatan orang? Nah itu keliatan Agak gimana Mukanya gak keliatan Jadi kayak Ngadep ke kotak gitu loh Iseng Tapi isengnya cuman ke unit ini Kita gak tau sih Tapi yang kita rasain Disini mati Kayaknya bukan orang Agak gem Agak gem Agak gem Agak gem Ya maksudnya gak yang kurus Macam wukum prank gitu kan Standar lah Monika keliatan Kayaknya keliatan deh Tapi dia di unit lain gitu ya Tapi yang mau gak tanyain Lu malam-malam tuh main game apa? Hahahaha Penting gak game? Selama tuh mau di enter sih Oh Campaign di peluang kan game Game Yang gue liat apa maksudnya Yang gue liat bentuknya Eh bentar bentar Bentuknya orang Bentuknya orang Bentuknya orang Bentuknya orang Bentuknya orang Bentuknya kayak orang Rada gemuk Gemuknya tuh bukan yang Ya kayak siapa ya bener Tapi lebih tinggi Tapi lebih tinggi Ya lebih tinggi Orang terliatan di Oh iya Oh iya Dia konik sih Waaah Jadi tadi gue juga pas Pas cerita itu orang Itu bukan Sebelumnya Gak gak Kayak badannya tuh kayak rada Tegak Bukan tegak juga sih Kayak gini gak sih? Kayak bapak-bapak Kayak keliatannya gemba Gembul Gembul Gempang Iya Iya Dia ada disini Enggak sih Disini sih enggak Tapi gue ngeliat Kayak Ngerasa Apa Bahasanya gitu Ada feedback Ada feedback Ter confirm Ter confirm Iya tadi gue juga dapet konfirmasi Pas main gue nanya Kayaknya bukan orang deh Gue bilang gitu kan Lagi bapak-bapak iseng banget Tapi dia berniat apa gitu Jahat atau usil aja Atau gimana Bisa ketahuan gak sih? Belum dapet Tapi Aku pernah Dengar-dengar deh Waktu Nunggu lift Ada ibu-ibu juga gak tau Uniat mana Itu sama Jadi kayak ngomongin Itu ada orang Iseng Cetrek-cetrek Gitu Terus langsung kepikiran kan Oh iya kita juga Gitu Jadi Jadi bukan si doang Berarti Yang lain juga Sebenernya umur bangunan Dan umur tinggal itu Mengaruhi kuat lemahnya mereka Betul Semakin mereka lama disini Jadi bisa jadi mereka Dia udah duluan disini Iya Semakin dia kuat Gangguan yang Sentuhan fisik itu Lebih memungkinkan Karena kalo yang lemah-lemah Kayak kunti gitu Gitu gak bisa Bisa sampe orang lu yang Iya Betul Oke Sekarang dari luar Kita masuk ke Apartemennya Kalo Gue ngerasain sih Apa Dia sadar di omongin soalnya Iya Gue ngerasain Iya Gue langsung nge soalnya Dia sadar di omongin Tapi posisir ada jauh sebenernya Iya Cuma Langsung kayak Gimana sih jelasinnya Gapok Langsung enggak Makan kuaci Dan jual dari dia Cetek-cetek Yang gue nangkep tuh Lebih Takut makan kuaci Enggak Enggak Bisa dibilangin sih kayaknya Coba nanti Kita ada sesi komunikasi ya Maksudnya Lewat Monika Kayak ngobrol gitu Nanti Monika sampein Bisa gak gitu Tergantung dianya mau Oke Tapi gue gak bisa masukin ke daripada Ya lu ngobrol aja gitu Kita bertanya lewat lu Lu sampaikan Oke Tapi nanti Apa sih Raka Ih Raka liat setkap Terus kaget Lu mau Lu ngobrol aja gitu Bisa serius gini Apa Karena udah mode serius ya nih Oh mode serius Kalo gak serius Nanti gue di komen di Siap-siap Kontennya Vilo Oke kalo sekarang kita masuk dulu Ke yang di Wah gue gini-gini mana kagak di isinya Ternyata kulit lu Oke Kita masuk ke Yang di apartemen ini Oke Di unit ini Di Di tempat kamu ini Ya unit ini Betul sekali Denny Pritananda Kalo aku Coba 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 Gerald 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 Kayaknya di ini Yang mana Di pojokan WC itu ya Enggak Sekarang atau gimana Sekarang apa kapan Enggak tau Enggak tau Apa sih Eh Gue udah nungguin di series Iya loh Kalo kayak Gak bentuknya Bentuknya Gak tau cuma Berasa something white Putih-putih gitu Iya pindah-pindah Iya pindah-pindah Ada yang putih-putih gitu ya Yang putih ada Ada berdiri disitu Langsung lemes gue gak bisa makan lagi Yang putih ada Yang ini ada Bagus Itu doang sih yang gue merasainnya Yang gue tangkep sih dua Oke lantai ini dulu Lantai ini dulu Lantai ini atau dua-duanya Kalo Yang satu pindah-pindah Oke Yang satu di kamar Kamar aku Kamar aku Aku takut Diam Di situ atau Pindah Dia sih belum pindah Kayaknya Satu disini Pindah-pindah Satu di kamar atas Satu lagi suka ada yang ngitip-ngitip di jendela Hmm Di balkon Balkon bener ini Iya Sini sama gudang ada jendela Jendela itu Apa jendela mana Itu di jendela Mana jendela Yang di sana di belakang Yang di gudang sih itu kan Iya Gudang ada di atas Bukan yang tempat wardrobe kan Bukan Yang di jendela ini Yang ini dua ini nih Iya yang ini Yang ngintip-ngintip yang beda lagi kan Anak kecil bukan Gak tau ya Baru keliatan kayak Ting Gitu doang Terus kayak ilang Terus kan gelap ya Waktu itu kota Vilo ada anak kecil Apa Yang di jendela itu Lupa Maksudnya kalo yang di sini Jendela ini sih gue ngeliatnya Dulu gue ngomong gitu ya Iya Apa yang jendela ini Lari gitu misalnya Disini Yang gue tangkap Disini Nanti udah mau pindang Iya udah mau pindah Tapi tiga bulan lagi Tapi sering ngomongin itu di rumah kan Enggak juga Ngomong disini Maksudnya kayak mereka tau kayaknya Kalo lu pada mau pindah Oh iya sering Pasti lah Sering Nah gara-gara itu tuh Jadi sebenernya dia gak bener ganggu Cuma dari pengalaman gue pribadi Ketika lu udah mau pindah Selama tinggal disini Gak jarang diganggu kan Gak pernah Enggak sih aku Gak pernah Justru dia khawatir ketika ternyata pindah Kenapa pernah ya Khawatir kenapa Kayaknya ada satu yang khawatir kalo Kalo mereka ini pindah Khawatir kalo ternyata nanti diisi sama orang lain Yang bikin mereka gak nyaman Oh Gue rasa sih karena Merasa ini saat-saat terakhir Nyoba untuk interaksi gitu Ternyata Rakan tidak setuju dengan tanggapan aku yang gak pernah diganggu Dia yang Dia Rakan lebih sensitif deh Karena dia beneran kegat tidur kalo main kan Terus dia yang lebih sering di rumah Misalnya kita pergi yang jaga rumah dia Mungkin dia lebih sering sendiri juga Itu Kenapa yang diganggu dia doang Naksir Karena Karena yang sensitif dia Dia sensitif ya Tapi yang gangguin dia tuh bukan yang di kamar mereka Bukan ya Yang pindah-pindah Setuju Yang pindah-pindah Aku belum ke dapur sih tadi Berarti yang disini ada tiga Yang di dalam ada dua Kalo aku ya Yang di luar satu Tapi gak tau yang di luar masuk-masuk apa gak Enggak 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 Kalo dikatain Kalo dikatain Kaya Enggak Padahal baper sebenernya Apalagi cowok Virgo tuh Baru-baru kayak setengah cowok Setengah cewek Sensitifnya tuh kayak cewek Terus keponya Keponya sangat maksimal Betul Setuju Nah itu kalian juga Oh iya Tapi harap Sensitif soal spiritual berpengaruh Sama sensitif perasaan Nah Bener Serius Maksudnya Maksudnya Kalo saran gue nih Buat lu nih Coba tahun depan Ganti jangan Virgo Gimana caranya? Taurus Atau Cancer Gimana caranya? Soalnya kemampuan itu tuh Berasal dari perasaan yang berlebih Ketika lu main perasaan Jadi kayak Kenapa sosok ini Mencoba untuk ganggu lu Dan Ngeraih lu Karena paling possible ya Dia ngerasa Kayaknya ini orang bisa Ngeraih perasaan gue Mungkin Mungkin siapa tau ketangkap lewat mimpi Siapa tau kan ketangkap lewat mimpi Ya bisa kan? Bisa Soalnya kalo dulu Kalo dulu dari Dari suara-suara aja Coba yang pengen berkomunikasi lu Tangkap gak man? Yang Tuh Yang di depan itu Pas dia mati-matian itu Itu Baru pindah ke sini apa gimana? Engga Ehm Pertengahan gitu sih Setahun Setahun pertama ke kedua Setahun pertama ke kedua Ya sekitar setahunan lebih Yang lalu Ya Gue ngerasain kalo yang di depan tuh Dia kayak mau kenalan gitu loh Yang di depan tadi Yang di depan tadi Yang saklar Iya Kayak Engga gak mau kenalan gitu Gue mau lo tau Gue ada disini gitu loh Mau kenalan sama Natya Ya kayaknya Selegram Habis ini gue dipukul loh Minta red cut lah angin Engga Berarti Kalo disimpulin nih Lantai satu Ada Oh lantai ini Yang dominan yang tadi kalian sebut Tapi kayaknya ada yang lain gitu Karena bingung Kayak Yang mindah-mindah itu yang bikin bingung Iya 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 Karena Gue ngerasa di dapur ada Cuman kayak engga juga Gue belum liat Jadi bingung Boleh Mau dikasih dulu Mau lihat kaya Engga gak Engga Jadi apa yang Monica lihat di dapur Beda sama yang kita lihat di atas Beda sama yang pindah-pindah lagi menurut gue Di sebelah dapur tuh ada tempat Iya Kayak jadi gitu Kayak kita jadiin gudang gitu Gudang baju-baju small out Jadi kan rambut Naruh-naruh gitu aja Jadi yang Kan masuk dapur ada kanan yang tempat Kecil juga kan Iya Terus ada kayak ventilator Kecil di atas Iya Terus pas mau liat ke sebelah Kiri yang Gudang Kalian pakai itu Gimana bahasanya ya Gimana Coba ke gue Gue kan ini Jaruh bicara Gue gak bisa ngomong gitu Gimana ya Maksudnya apa nih sosoknya Iya Iya Kayak Manusia kah Manusia atau bukan Kayak manusia tapi mukanya Rada gak waj Berarti agak rusak lah ya Agak rusak Aku gak mau nanya cewek atau cowok Takut Karena Tapi takut Gimana boleh dibantuin bentar Halo Ketempel gak? Iya ketempel Nanti mau masuk Boleh gak aku jawab-jawab Gimana Gimana Gue gak boleh media sih Soalnya gue gak bisa media sih Kalo kemasukan jadinya keserupan Muka kamu Muka kamu Lampu dijampokin Gak 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 Jadi kan spesial itu beda-beda Gak Spesialis gue tuh paling aneh Umpan Mancing Gue gak ngapa-ngapain Tapi mereka anggap gue makanan Gue aneh kedinginan Jadi kemana sih Dia nyoba untuk Masuk Masuk Tapi gue gak bisa ngusir dan lain-lain Maka kita jarang collect Ataupun ngusuran Kamau itu tadi langsung diusir Di tepok-tepok Iya jadi mendingan Karena tadi tuh kita langsung ngobrol-ngobrol Gue tuh udah berusaha fokusnya Kayak Kok linglung gitu Kamu diapain Kayak mau masuk tadi Tadi mau masuk Itu yang mana? Gak tau Tadi juga sempet kerasa pengen dia masuk Si bapak sih Karena yang gue dapet ekspresinya adalah Jadi kan ini cuma masuk Padahal nih ngobrol Terus yang gue tangkep adalah Dia kayak gini Aaaaah Aaaaah Sumpahnya gue ngebayangin Ada orang kayak gitu Dia sepuluh Dia gila yang kamu Enggak Dia mau masuk terus Kayak mau nyampein sesuatu Tapi yang gue tangkep adalah Jadi gue jadi kayak Agak kayak gitu tadi Ngerti-ngerti Dan ini kan sebenernya syuting Kedua Monique Dan ini Kita udah lama gak collab ya Kebetulan dari tadi yang kita ngomongin Hantunya Sama Terkoneksi gitu Jadi agak-agak Memang karena akhirnya kuat atau kenceng gitu Dia ngomong apa gitu gak Gak nangkep Takut Makanya tadi mau cobain mediasi Kasih apa? Kakak lu Kalo gue gak bisa ngapasin gimana? Gue bisa Oke Gue mungkin ada kaku aja Ya gak apa-apa Terakhir gue liat Orang mediasi itu macan Gak gitu Serupan Serupan Tapi dia yang masukin Apa? Wek-wek nih gue pasti Sekarang disini Gak apa-apa Aku Aku belum pernah liat Orang mediasi sama sekali Serius Depan mata Takutnya Aku pernah jadi bahan mediasi Udah merah Biasa lah Biasalah Bentuk tuh kan Ini habis minum Makanya muka merah Enggak Itu kan nanti Selanjutnya Udah Bentar ya Kencang apanya? Tergi ya Terginya Masal hari Bentar ya Fokus dulu Takut semua Kau yang merah banget Bentar Yang si itu dijauhin dulu deh Yang mana? Ada yang lain soalnya Iya ada yang lain yang mendeket Bentar Jadi dia gak bisa masuk ya Gak tau si Dede atau siapa Siapa si Monique deh Coba dijauhin dulu Oh yang Bigfoot nih Bigfoot nih Kayaknya deh Soalnya dia gak berani ke ini Karena ada disitu tuh Oh oke Ada langkah kaki disitu Yang jauh yang Monique Ajak main dulu deh Enggak, serta Langkah kaki Lu suruh Dede ngajak main Bigfoot Bigfoot Udah lama gak kesini Jadi gue gak expect akan kayak gini Kayaknya ini butuh part 2 Masih 3 bulan kan? Belum yang di atas Tapi aman kok Aku percaya kalian Aku mau nalisi Hah? Kisah dia Kisah dia Oh ya Siapa? Dapai ini api-api Kita berkunjung om Kamu teman om Kamu teman kami Om kenapa matiin lampu disini Hmm Kak Bukan om yang matiin lampu om Aku Mau kenalan? Hmm Sama yang mana om? Yang perempuan? Halo om Baik omnya gak? Baik gak sih om? Om? Om gak ganggu kan? Cuma mau kenalan lagi Iya Iya Om bisa bantu jaga di depan Biar gak ada yang masuk loh Hmm Enggak Hmm Bukan itu tujuannya Hmm Cuma aja Gimana mau jagain Tujuannya bukan itu Sampai tau mau Terus om lo kenalan mau apa? Masih mau pengen kenal aja Udah kenal nih Terus Mau gak om? Gak apa om? Udah jujur aja Cantik ya? Iya Hmm Hmm Enggak dong Hahaha Tapi Om jangan ganggu ya Jangan nyetik-nyetikin lagi om Maksudnya kalo suka gak apa-apa Dia emang banyak yang suka om Tapi dia udah ada yang punya Iya Jadi ngefans gak apa-apa om Jangan nyetik-nyetikin lagi Hmm Kasian mereka takut Nyetik-nyetikin gak ada orang Keliatan kan sama ini lari ya om Yang ini baju merah kan om? Iya Mampus lo dikenal Pernah liat Dia waktu itu mau kejar saya Bukan mau kejar Dia penasaran om Dia akan liat ada orang Kiranya orang Om pernah ganggu tetangga lain juga ya Nyetek-nyetek juga Hmm Ya mana Pasti pengeninya cantik juga ya Hmm Ada kan yang lain Enggak Gepa ya Ya sudah om jangan dipangsa Ya udah kalo om Tapi akhir-akhir ini udah gak pernah cetek-cetek lagi kan ya Enggak cetek-cetek lagi Makasih ya om Iya Ya udah Salam kenal gitu Salam kenal Ya udah ya om jangan ganggu Aku tau kenapa omnya bisa disini gitu Oh bisa Dulu profesinya apa Atau emang tinggal disini Maksudnya Sudah lama om disini om berarti? Sudah Sudah lama Dari sebelum bangunan ini ada ya? Enggak juga? Kayaknya dulu penghuni gak sih? Om penjaga disini Oh oke oke sorry 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 Enggak Om baru pindah disini atau pernah hidup dan tinggal disini? Pernah hidup Kan? Maksudnya tinggal disini Di unit ini? Iya Oh Saya tadi gue nangkepnya tuh Alasan kenapa dia disini karena dia tadinya tinggal disini Nih om mumpung bisa ngobrol Ada yang ingin diobrolin gak sama teman saya? Tadi Iya om Aduh sorry Mereka mengganggu ya? Enggak Enggak juga? Ada 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 yang mau diomong Om tadi kenapa maksa masuk? Mau ngomong apa? Iya Ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin mengganggu Ada yang ingin mengganggu Ada yang ingin mengganggu Ada yang ingin mengganggu mereka berdua? Oh kalo dari temen saya dia bukan ganggu cuma mampir Iya Temennya Punya saya om Emang bentuknya gitu kok Iya dia gak bermaksud ganggu Mainannya anak saya itu Nanti juga pulang bertangu kok Iya Iya Maaf ya om kalo terganggu ya Gak ganggu kok Kita cuma bertangu saja Pertanyaan terakhir boleh om? Apa? Kenapa om ngangnya bilang? Kalo tidak mau dijawab tidak om? Siap Siap Belum siap Udah tidak kadang Ada yang bisa gue bantu om? Iya Apa? Gak akan aku Aku bantu Amin Ya sudah ya om Nanti Siap Ketauan kan Selamat malam ya om Iya Makasih om Ketauan dari om Kenapa waktu itu? Dan yang gue rasa Kenapa? Dia ini kan pulang disini Tapi dia Ya ini aja Terus Ter Apa ya Kayak Jadi kan Gimana ya Pas dia udah masuk Kan lebih deket kan Rasanya langsung dapat kan Gue jatuhnya tuh bukan takut Atau gimana Kasian Iya kan Pertama itu kasian Kedua dia gak jalan Tapi usil aja kali ya Bukan waktu itu Waktu itu Waktu itu Karena bingung Mungkin bingung nih Cara berkomunikasi Lepang apa nih Akhirnya dia gitu Sebenernya gak Gak jahat Memang Kayaknya mau terus Geser gak sih sama orang Sosok baru gitu Iya Oh Jadi sebenernya dia harusnya disini Tapi karena ada Banyak sosok baru Jadi makanya dia Jadi dia keliling-keliling aja Gak disini Karena kalo dia jahat Gimana ya Tadi pas dia memaksa masuk ke gue Gue malah dapet perasaannya gitu loh Kayak orang merenung Diem Terus bosen aja Jadi kayak Mungkin gak jahatnya Dia memang karena Dia stuck disini Nyangkut gitu loh Maka gue langsung Gue langsung nanya Sebenernya Mau Apa sih Butuh bantuannya Atau apa gitu Mungkin karena keluarganya udah pindah juga Jadi dia nya Dia nya stuck disini Gak bisa ngapa-ngapain Gak bisa ngapa-ngapain Jadi Jadi pada saat tadi dia bilang Dia Cuma gak ganggu kan Tanggalnya kan gini-gini Gini-gini kan Terus kayak gue ngeliat Kok ada senyum-senyum gitu Cuma gak langsung gitu kan Kayak Emang suka aja gitu Jadi gak ada maksud ganggu atau apapun Dan dia gak akan ganggu Cuma dia nyangkut Dan dari awal dia Dia engeh Makanya dia minta Dia mau diseberang Mau bintang bantuan Didoain gitu loh Oke Nanti selesai syuting kita doakan Ya oke Masih aman 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 kok Wah Hari ini kita terkoneksi syuting kedua Karena itu balik kembali Iya Maksudnya terkoneksi pasti dengan Nyambung ya Biasanya tuh kalo kita penuturan atau syuting Yang ditangkap yang mana Yang mau tangkap yang mana Yang ditangkap yang mana Hari ini Sosoknya sama gitu Iya Dapet perasaannya ceritanya sama Apalagi Monique udah syuting kedua Eh mau nanya dong Tadi kan Vilo nanya Kok belum nyebrang Itu maksudnya apa Tapi kok belum nyebrang Jadi dia itu Dulu pernah hidup Dia dulu pernah hidup Makanya gue tadi nanya Masih kembas nih gue ini Oh masih Eh lu gak minum 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 Soju Eh mau soju ada Vilo sekasih soju dia tambah sakti Gue yang makin error kalo minum soju Monique bingung Cara ngebersihin orang-orang kalo lo pada Gue diemin aja kalo dia mabok lo Jadi gue percaya Kalo Mereka yang meninggal itu Ada yang nyebrang langsung Ada yang harus nunggu Hmm Khususnya Kayaknya Monique sama Nathie harusnya relate Karena itu ada di pandangan buddhist Yes Oh maksudnya Iya Tapi Berarti nyebrang tuh maksudnya Dia bisa entah Untuk lanjut Untuk lanjut Untuk lanjut Tapi dia pasti Apa ya Kayak penasaran dong Iya Dan disaat tadi dia masuk ke Jacksley Yang gue takap adalah Terlalu banyak Perasaan Terasa Cerita Yang menurut gue Ini pasti manusia gitu Maksudnya dia pasti arwah Dia kayak pernah hidup gitu loh Makanya gue langsung berasumsi bahwa Kayaknya lo tinggal disini Dan lo stuck disini Dan belum waktunya Makanya gue nanya Kenapa belum nyebrang Sebenernya dari awal mau nanya itu Cuma kan gak kenal ya Takutnya ntar dia marah Terhimpun Dan kenapa dia kayak gak mau jawab gitu Emang banyak yang gak mau jawab juga ya Iya Karena kita gak tau Itu masa hidup ngapain Iya Kayak itu bagian buruk Bagian buruk gitu Kayak misalnya mungkin dia Apa ya Bingung sih Kayak mau ngomong Yang tadi gue bilang Kayak mau ngomong dia punya keluarga pun Juga keluarga udah kemana Jadi dari apa Ya Gue mau nanya itu Tapi gue intronya Pelan-pelan dulu Baru akhirnya gue nanya Baru akhirnya yang terakhir kan Ternyata memang Dia kurang banget Dia kurang energi Untuk penyebrangan itu Kalau di Buddhist Thailand Gue gak tau di Hindu Tiga alasan orang gak bisa nyebrang Alasan pertama Gak tau cara meninggal Alasan kedua Tidak didoakan oleh keluarga Alasan ketiga Masa hidupnya belum habis Masa hidup belum habis Itu maksudnya Harusnya dia sampai umur Anggaplah 58 Tapi 55 Cuma Dia harus tunggu dulu Tiga tahun gitu Makanya orang bunuh diri itu gak bisa nyebrang Iya Karena masanya belum habis Di hidupnya sendiri Belum takdirnya Hmm Kebahas aja Kebahas aja Keresnya gue lagi Ntar dibersih Ada yang ingin Ada yang ingin Di Kalo ini Mungkin Last class ya Udah terlalu banyak gak sih Kira-kira ada Karena ini Karena Nih Katanya si Natya Kira-kira ini Lagi gak bisa tidur Oke Kayak itu sesuatu hal yang ini gak? Sesuatu hal yang aneh gak? Buat Kenatya gak bisa tidur itu sampai jam 5 pagi Aneh Aku kayak udah Pengen Kedokter Atau rawat inap Di rumah sakit Pengen pergi dari sini Karena kayak Siapa tau kalo ganti suasana Bisa Atau gak dikasih obat Tidur Atau apa yang aman gitu Jadi bisa tidur lagi Karena Aku saat itu darah rendah Terus kalo setiap kurang tidur Atau tidurnya pagi Itu badan aku udah gak enak banget Besoknya Makanya aku tuh panik Panik kayak Duh masa gak bisa tidur lagi nih Jadi kayak semingguan itu Terus kayak gitu Udah seminggu terakhir? Seminggu terakhir Nah ini udah mulai bener lagi Tapi sebenernya pun ya jam 2 lah Udah bisa Tapi kemarin tuh sempet sampe kayak Udah terang gitu Gua udah liat matahari Mulai terbit Gua baru bisa tidur Oke Sekarang gantian Monique Woman support woman Silahkan Menurut gue gimana Monique Itu ada pengaruh Dari salah satu atau Ya enggak Kan gini kita gak boleh siap diagnose ya Kayak ada orang tiba-tiba gak bisa tidur Anjing gue ketempelan Padahal mah emang Emang gini Emang apa gitu Lagi ada masalah Setan juga bete kan Enggak Sama sekali Enggak Kalo yang di kamar Yang cewek Eh gue nyebut Enggak apa Yaudah Udah nanggung Sorry Gue lupa kamu sama cewek Di kamar gue Sama-sama cewek Apa? Nunggu di doain ya Nunggu di doain ya Aduh yaudah deh Doain dulu Bentar ya Bentar dikatnya apa gimana? Dia minta doain Kayaknya ini nunggu di Ya kasih Lu kasih dulu Itu doain aja Maksudnya ini masih di gua nih jadinya Ya udah masuk lagi Ini mukanya merah sih dari tadi Enggak maksudnya lu kasih aja Kayak doain aja Sekarang nih gak apa-apa Iya doain aja Kasian aja Iya Kita doakan bersama Enggak gitu Yang bener Gua udah sama serius Udah Enggak 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 Udah 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 up Salah satu dari itu aku juga lupa. Tapi kalau gak bisa tidur aku setel-setel semua. Kenapa tiba-tiba nanya itu? Enggak kan kalau dia minta di doain kan. Biar lebih... Kalau Buddhis kan ada pelimpahan jasa. Setelin itu aja. Kalau gak karena metasuta, etta wata. Aku lupa. Aku suka doain ini loh yang sabi setabon terus kita. Semoga semua makhluk berbagi. Itu kayak... Katanya empuh kan? Misalnya buat sekililing kita itu. Kita doain mereka juga. Kasian sih. Setidaknya belakang pasat. Ternyata nungguin dari tadi kita ngobrol-ngobrol apa? Parah. Belakang pasat pas ini. Oke terus... Gimana teman-teman yang di... Yang bikaman? Sebenernya mukanya kalau menurut gue gak jelek ya. Perempuan pada umumnya aja. Gak horor. Cuman ya itu mungkin... Kalau katanya Vilo, karena lu orang mau pindah. Jadi dia mungkin ngerasain kayak... Ada rasa sedih dari mereka. Karena kayaknya mereka udah nyaman sama kalian. Kalau menurut gue sih ya. Pas kalian mau pindah nih. Ya kalian ngomong aja di rumah ini. Kita mau pindah, mau pamit gitu loh. Makasih ya sama ini. Makasih ya gitu. Kayak sekalian mendoakan kan. Karena dia tuh pasti ada rasa takut gini aja ya. Kalau Max yang ngisi... Kese dan gak nyaman dan gimana. Kayak dia tuh... Kalian gak pernah ngobrol sama dia. Tapi dia tuh ngerasa... Dia udah kenal sama kalian. Tapi bisa gak kayak diobrolin? Iya bisa. Nanti... Dede lagi main ke atas. Oh... Anak wah. By the way... Itu udah ada di cerita sebelumnya? Ada. Tonton! 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 By the way... Satu lagi gue mau nanya. Oke. Ini... Berhubungan sama masalah... Kita bentrok sama... Tetangga. Hmm. Jadi tetangga kan sering kesini. Kayak ada cerita dikit ya. Lajernya. Nah... Tetangga sering kesini. Tetangga bawah ya. Bener-bener bawah kita banget. Oh. Katanya... Kita tuh sering... Ribut. Ribut. Suka kayak... Apa loncat-loncat. Duh! 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 Jadi udah keren dari atas itu. Hmm. Padahal di satu waktu nih... Dia tuh kesini tiga kali. Di satu waktu, kita emang maksudnya... Kelepasan. Ketawa. Kelepasan ketawa gitu. Oke kelepasan. Tapi kita nggak... Jedak-jeduh. Jedak-jeduh atau apa. Tapi... Si... Tetangganya itu bilang... Berisik banget. Kaya jedak-jeduh apa. Nah terus kita kan... Nanya juga ke security kan. Waktu itu ada security. Pak kemarin seriusan nggak ada jedak-jeduh. Kalau misalkan kelepasan ketawa... Ya kita nggak maaf. Kalau bener. Tapi kalau jedak-jeduh... Kita misalkan ngedance atau apa... Kita nggak ada. Orang duduk semua aja. Kaya orang yang merasa loncat-loncat. Kayak ibaratnya di atap tuh ada loncat-loncat gitu katanya. Jadi kedengeran duduk. Jadi kita berantem di depan. Kita nggak ada loncat-loncat. Gitu. Nah terus kata si security nya... Oh udah biasa itu. Udah biasa. Berarti sebelumnya emang udah ada. Atau gimana? Ini kan nantai kedua paling atas. Iya. 28 paling atas. Iya. Makanya aku biasa. 27 dan 28 kan. Lantai kedua paling atas. Iya. Lihat. Iya. Oke. Jadi di atas itu kayak penthouse gitu. Ya emang kosong. Udah lama. Kosong. Kosong. Ya nggak tau sih. Sampai sekarang. Ya nggak tau. Waktu itu ada yang gerengat. Ngert. Nah yang kita tidak mengkonfirmasi. Ada orang apa nggak. Cuman emang karena di atas itu gede banget. Jadi cocoknya emang buat kantor. Menurut aku kayak nggak ada lagi yang mau di atas gitu loh. Tuh terus. Sering ada yang. Biasanya bangku. Ngit. Ngit. Anak-anak nih pada bilang. Atau jedak jeduk. Kayak. Ya sama kayak kita. Kayak yang di bawah protes ke kita. Kayak di. Duk. Duk. Digituin. Tapi di atas tuh kosong ya. Gitu. Sampai kayak. Nah kalau kita. Nah kalau kita kan. Ya udah kita mikir kayak. Ya kita nggak tangguh gitu loh. Nah kalau yang di bawah. Itu karena orang udah tua. Jadi sensitif banget. Iya. Ibu. Yang kalau yang kedua cowoknya karena anjing. Karena oboh berisik. Itu si emaknya. Yang ceweknya. Lebih galak lagi. Itu bener-bener katanya. Orang kayak. Logi loncat-loncat gitu. Terus nanti. Ketiba-tiba kalau kalian. Kalian udah pindah dari sini. Kosong. Dan masih mengerasain. Baru dia panik. Nah iya. Nanti dia gedor-gedor. Terus. Dan satu lagi masalahnya. Kenapa nggak dari awal gitu. Kan kita kan udah 2 tahun lebih. Tahun. Iya. Itu setahun lebih. Malah hampir 2 tahun itu. Mana aja. Iya. Nggak putus sama sekali. Padahal kita lebih berisik buat itu. Kita ngerasanya. Kayaknya emang karena udah nggak suka nggak sih. Jadi misalnya ada suara bikin. Misalnya ada suara. Tapi bukan dari kalian. Dia pasti langsung nyalainnya kalian. Iya tapi akhir-akhir ini. Malah lebih garang gitu. Padahal kitanya. Malah ngeles berisik gitu. Apakah dia ketempel nggak? Gak tau sih. Tapi bisa. Kalau misalnya ada orang. Misalnya emosinya meledak-meledak gitu kan. Itu kan jadi makanan. Buat malam digadir kan. Dia mancing nih orang. Ayo, ayo. Terus. Tapi kan. Mereka mengalami yang sama dengan di atas. Kira-kira ada. Sesuatu yang kalian lihat kan. Saya sih menangkap sesuatu. Cuman yang terlalu. Kalau mau penelusuran ke atas kalian. Boleh. Tapi kita nggak ikut. Jadi mendingan dari kalian dulu. Di atas. Coronavirus di atas tuh bener-bener gede banget. Gak tau. Gak tau. Daripada. Gak tau. Gak tau. Kalau kalian lihat kan. Yang gue lihat dari itu. Ventilasi itu. Itu sosoknya kayak. Yang gue lihat tadi. Soalnya cuma kayak. Baidu. Apa ba gitu ya. Belum jalan. Malah nggak ketalan ya. Yang gue lihat. Kayak petangan. Oh gede berarti. Gak juga. Tangannya kayak. Apa yang namanya. Slepek. Slepek. Patung balon yang di depan. Jangan berit. Tolong ya. Iya kayaknya itu. Yang gini. Patung balon di depan. Benkai. Dimasukin titelnya. Yang begini. Yang begini. Apa ya. Sensitif. Nggak apa maksudnya. Ini gue nggak tau ya. Sosok apa yang sama. Apakah ini sosok yang sama. Yang mau melihat. Apa. Bisa aja kan. Yang pelintangnya beda. Tapi. Ketika menceritakan tentang suara. Bug-bug. Gue ngebayanginnya tuh. Ini. Sosok nih. Kayak. Dulunya bundir. Bundir. Bundir apa. Oh. Jatuh. Itu yang ngebikin suara bug gitu. Dan. Kalau menurut gue. Harusnya tiap lantai. Masing-masing ada masalah yang serupa. Kayak. Anggep di lantai dua. Atas. Tapi ini kisah yang. Kisah yang. Enggak. Kalau yang gue tangkap tuh. Yang dia. Mbak. Ya. Yang leto-leto itulah ya. Dia kan dari. Ventilasi ke ventilasi lain gitu loh. Menurut gue. Jadi ada saatnya dia kayak. Drek. Gitu loh. Jatuh. Tapi. Kalau yang geser-geser. Gue belum dapet sih itu. Iya. Ada bunyi itu ya. Kayak geser. Ya itu gue nggak dapet. Malam. Ketuh siang-siang. Kaget gue. Gimana sosoknya ini rada. Rada. Lemes karena remuk. Atau gimana? Nah itu. Karena dia tadi cuma kliatin kayak. Tangannya yang. Rada letoi terus masuk. Kedalem gitu. Jadinya. Gue belum lihat. Jelasnya sih. Kalau remuk aja. Karena tadi gue cuma kebayang. Adegan jatuh gitu doang. Iya jadi kayak jatuh. Gitu terus. Tapi jatuhnya kayak horizontal. Iya. Good luck. Iya. Ini horizontal. Iya. Iya masih begini dulu. Wah. Samping. Udah. Ada lagi yang ingin. Sampai kan. Kenapa lu? Lu kenapa? Entah. Secara motor. Enggak. Tadi ada secara cewek. Gitu ya. Gitu ya. Ini di atas juga. Gak tau. Ada yang menekan gimana? Di dapur kayaknya ngintip deh. Ada yang ngintip. Di. Di pojok ke situ ya. Dari tangga ke situ. Ke tangga lagi. Di pojokan dekat kamar mandi. Yang ceweknya. Tapi. Ya karena satpam juga. Kepo. Gak berani ini kali ya. Kalau satpam kayak. Ya biasa lah. Iya. Iya. Kita sih udah biasa. Ya udah kerja 20 tahun. Ya udah kerja 20 tahun. Ya udah kerja 20 tahun. Tapi gak mau cerita lagi. Karena satpamnya kayak roksres moh ya. Itu masa kenapa aku tidur. Itu yang bilang kayak gitu. Udah 20 tahun terjadi sih. Dari awal apartemen ini ada. Belum jadi. Dari belum jadi ya. 20 tahun lebih. Dia invest dulu disini ya. Semua. Dan dia soalnya yang nemenin emaknya marah-marah. Tapi temenin sama dia. Oh. Dia bilang kayak gitu. Udah lah udah biasa. Eh katanya kemarin sempet sampe bawa kamera-kamera gitu ya. Iya. Seriusan. Iya. Langsung. Pamer-pamer follower. Ini gak tau. Siapa yang lebih viral follower di upload ya. Emak-emak udah langsung mau hape gini. Gak mungkin. Itu tuh kayak raksasa loncat-loncat gitu ya. Liat aja nih anjingnya. Ada. Gak mungkin. Ini liat anjing. Liat aja anjingnya. Dia liatin tuh oba. Dia bilang. Mungkin anjing kamu ya. Gak mungkin juga. Liat aja anjing kita segini. Liat oba. Dia mau pelihara upload. Iya. Liat aja anjingnya. Maksudnya kecil gitu. Iya. Liat aja oba. 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 Gak jadi marah. Gak gitu. Kayak kaki raksasa. Kayak. Gak tau. Kayak buk. Iya. Kayak kaki raksasa. Wah itu kayak kaki raksasa. Anjing kali. Lari-lari loncat-loncat. Sempet tanya gak itu rekamannya di uploadnya kapan itu. Gak bakal pikir. Kita sepert minta ini juga sih. Mana buktinya bu. Coba sini. Iya. Dia gak pernah ngasih sekalipun. Mana sih ini buktinya. Lain kali kalau misalnya ada bunyi ribut-ribut gitu rekam. Aku bilang kayak gitu. Biar kita tau ribut. Tapi aku pas pertama pindah mimpiin cewek. Pertama-pertama. Aku ceritakan sama kamu. Pake gaun hitam. Aku gak tau itu yang di kamar. Tapi sampe sekarang gak pernah lagi. Aku tadi mau cerita tapi aku takut. Karena aku biasanya ngebayangin apa yang aku ceritain. Tapi sampe sekarang udah gak pernah mimpiin. Sosok gitu lagi. Cuman. Ya dia mondar-mandir gitu. Pake gaun hitam disini. Pake aku bilang. Aku bilang sama Randy. Ya apartemen kita ini gak sih. Maksudnya aman kan. Beda-beda. Bentar-benda. Rambutnya gimana tau gak? Biasa aja gak panjang. Biasa aja. Gak panjang kan? Gak panjang. Gak begini gak? Iya. Gak kayak rambut aja. Iya. Itu yang di situ? Yang di depan jendela? Oh. Tapi gak serem mukanya kok. Cuman ya pake gaun abu-abu aja. Pake gaun abu-abu tau gak? Ini malah ngertinya agak serem ya? Sebenernya serem. Gak sih menunjukin ke Natya nya. Ih hari ini gue kenapa sensi banget ya. Jadi Natya cerita. Iya. Terus dia sadar Natya cerita. Terus gue gak ngerti kalo itu terlihatnya di jendela ya. Terus pas dia bilang gaun hitam. Kayaknya bukannya di kamar ini. Terus rambutnya agak berantakan. Terus tadi senyumin cerit banget. Iya ya senyum. Jadi yang di mimpi gue yang bukan yang di kamar? Bukan. Yang di kamar gak ganggu? Oh oke. Yang di kamar cantik. Aduh aku berintik tau. Lu bayangin ya. Nanti lagi cerita nih. Gue berintik. Ayo. Nanti lagi cerita. Tadi gue mikir kalo gue ngomongin gue nanti takut. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Baju hitam. Rambut berantakan. Gini. Tapi kayak gitu sih. Tapi gak nanggu juga kan. Jual ini harusnya gimana dulu. Kayak lebar. Lebar banget. Lebar banget. Kau merinding. Eh hari ini aku gak bebang guys. Biasanya aku bebang. Tiba-tiba gini terus di Apple app ya. Ya gila. Karena kita mengerti film. Iya usaha gak. Kita kacangin Gera. Tapi emang dia kan. Dia kayaknya. Ngintip doang. Penasaran doang. Atau mungkin dia pengen tau ini kali. OOTD. Kayaknya. Sekali OOTD orang malem-malem. Orang dia mondar-mandir. Entah terbang entah apa. Gue gak tau deh. Pokoknya. Kan biasa kalo mimpi kita gak inget lagi kan. Cuman aku besoknya langsung ngomong. Karena di pemimpin cewe di atas. Kayak. Kayak dia diem doang di atas. Tapi gak turun. Tapi antara di Gordon ini sama di atas. Kayak mondar-mandir aja gitu. Terus kayak. Ini aman gak ya. Maksudnya aman gak ya. Kok aku takut ya. Gitu. Kalo gue ngerasanya. Memang gangguannya juga. Ya iseng sekali-sekali aja sih. Dari ngintipin. Iya. Tapi ya. That was the first one and the last. Kayak. Sampai sekarang puji Tuhan. Maksudnya makasih gak dateng ke mimpi aku lagi. Gak pernah lagi. Ya mungkin hari ini. Kadang-kadang. Kadang dia dikaca. Kadang tuh dia dikaca. Antara kita bawa. Kadang tuh dia dikaca nih. Gendera. Antara gini. Kok gak gini nih? Kayak. Digambarin nama dia. Itu ya nih mimpi. Nanti kita gak pas. Oh gitu. Oh. Kayak berarti yang di kamar aku gak pernah masuk mimpi aku. Gak. Yang di kamar baik. Satu lagi. Satu lagi. Banyak. Biar dia satu lagi. Ini mau sharing aja. Pertama kita pindah kesini. Kan kamu gak fotoin tuh. Cekrek gini kan. Apartment kita. Kita ngechat apa. Iya. Itu waktu masih belum di chat. Atau udah di chat. Gak tau. Pokoknya sempet selfie. Terus kamu kalo gak salah sempet ngeliatin Ajeng. Jadi Ajeng itu temen dia. Yang bisa. Cukup sensitif. Oka banget. Nah terus. Dari kecil. Ajeng cerita ke aku. Gak cerita ke kamu. Makanya. Dia sangat mengerti aku. Ya memang. Dia sangat mengerti aku. Dia gak akan cerita. Ingat gak waktu itu Ajeng minta ya. Syukuran dulu. Apa. Oh iya. Oh iya. Karena dia sempet ngeliat. Gak tau mahluk apa. Tapi di tangga ini. Wah. Gua berinding lagi. Waktu itu. Waktu itu. Waktu 2 tahun ke belakang. Kayaknya yang diliat sama ada yang jendela nih. Mungkin. Mungkin. Tapi di tangga ini katanya. Gua ngeliat itu. Di situ. Rame nih kayaknya. Kata dia. Tau foto. Mereka. Udah sharing itu aja. Ada nilai sesuatu nih. Ya kalau rame emang yang. Pasti rame. Yang. Yang tangan Letoy tadi ikutan. Yang ngintip ikutan. Apa yang fotobom apa. Gimana. Gitu. Udah. Sharing itu. Yang kita inget. Terima kasih. Masih sekarang jadi tau kan. Di tangga banyak. Kan udah nanggu nih. Sosoknya masih. Sosoknya masih sama berarti ya. Masih. Tapi sebenernya kita udah tau bahwa. Mereka tidak mau ganggu. Gak mau ganggu kok. Ya ternyata mesipun dia hantu atau arwah. Dia sedih karena orang lain mau pindah satu. Dan ya. Gua rasa itu aja. Kumpul malam kali ini. Ternyata kumpul malam. Jadi malam yang panjang. Karena ceritanya yang menarik banget dong. Ini. Dari kumpul malam. Sampai jadi kumpul malam banget. Awalnya kumpul malam. Kali ini adalah episode spesial. Kumpul malam banget. Kumpul malam banget. Sekian kumpul malam kali ini. Terima kasih kepada Reni dan Nathya yang sudah mengizinkan kami. Untuk Malin disini. Terima kasih juga untuk Raka yang sudah berbagi cerita. Semoga dengar hadir Rekumol bisa menjawab beberapa pertanyaan. Iya. Jadi sederhana kita tau bahwa bapak-bapaknya gak ganggu. Ya itu sih satu. Nathya setengah itu sampai fansnya di dunia lain. Kumpul. Bapak-bapak loh. Di sana juga ada ini. Ada fan base-nya. Mungkin dia mau diajak cat rambut bareng. Waduh. Nyalon bareng gitu sih. Di ombre. Di ombre. Terus ternyata penghuni kamar tidak masuklah ganggu. Cuma sedih karena kumpul pindah. Thank you juga gara-gara tim kumpul malam. Kita bisa ngobrolinin dengan santai. Karena sebelumnya kayak gak usah diomongin deh. Gimana rasanya ngobrol dengan mediasi? Eh gue baru pertama kali tadi. Ngobrol langsung gitu. Gimana rasanya? Awalnya takut. Tadi kan aku sampai ngumpet kan. Tapi pas ketika kayak udah komunikasi gitu. Kita jadi tau kalo. Kayak ngobrol langsung aja kan. Jadi lebih ke kasihan ya. Apalagi yang mungkin yang tadi belum menyeberang gitu. Jadi aku mikir kayak. Ya ya gitu. Maksudnya hidup manusia tuh gak seberat itu. Hidup yang gak keliatan tuh juga bisa lebih berat gitu. Maksud aku kayak. Jadi belajar berempati juga sih. Mereka juga punya perasaan. Ya instead of takut belajar lebih ke empati gitu. Gak semuanya serem. Gak semuanya serem gak semuanya iseng. Sama kayak manusia lah. Ada yang jahat. Ada yang baik juga. Kayaknya itu ya. Sudah ngasih saya lagi. Kayaknya ada lagi orang. Enggak deh. Akan gue liat lagi loh. Enggak, enggak, enggak. Untuk kalian yang ingin butuh tontonan, hiburan. Kalian bisa mampir ke channel step by step. Thank you. Gak gitu. Dan jangan lupa step by step Adi akan apa? Rilis langsung MV ya? Iya MV single kita. Fit. Fit ini. Kalian makan siap jadi penglarisnya nanti ya? Wow. Boleh tuh ya? Ada kertas jimat ada di rumah. Dibakar satu, naik satu peringkat trending. Wow. Abis ini transaksi ya? Boleh. Bisa diatur. Dan seperti biasa jika kalian suka video ini. Hanya jika kalian suka video ini silahkan like dan share ke temen-temen kalian yang berkembang dengan hal-hal semacam ini. Kami tim kumpul malam dan step by step Adi pamit undur diri. Akhir kata. Ter. Tino. Bye. 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 Terima kasih telah menonton!